Ada pepatah waktu adalah uang. Untuk mendapatkan sejumlah uang, kita pun harus mengorbankan sebagian besar waktu untuk bekerja. Namun, apakah benar ungkapan waktu sama berharganya dengan uang? Tidak dapat dipungkiri, tujuan utama seseorang bekerja tentunya mendapatkan uang. Meskipun uang juga penting, kita juga harus memperhatikan waktu yang kita miliki dalam hidup. Ada dua tipe orang jika kita melihatnya lebih cermat, yakni orang yang menghargai waktu dan orang yang menghargai uang. Sebelum kita bahas, coba kita cari tahu apa pendapat dari beberapa pernyataan ini. Pilih mana? Lebih punya banyak waktu atau lebih punya banyak uang? Selain dari pernyataan-pernyataan di atas, ada penelitian yang juga dirangkum oleh kreatif yaitu sebuah penelitian oleh Society for Personality and Social Psychology yang mengungkapkan bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi menghargai waktu justru membuat kita merasa lebih kuas dalam hidup. Penelitian tersebut meminta partisipan untuk memilih antara apartemen mahal dengan jarak tempuh yang lebih dekat atau apartemen murah dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Penelitian lainnya juga meminta partisipan memilih antara pekerjaan yang mengharuskan bekerja lebih banyak waktu dengan gaji tinggi atau justru gaji lebih sedikit dengan jam kerja yang juga lebih sedikit. Hasilnya, ternyata orang-orang lebih mengutamakan waktu dan prioritas untuk membuat hidupnya lebih bahagia. Semakin tua, mereka lebih banyak menghargai waktu mereka ketimbang menimbul uang di dalam ban. Hal ini dikarenakan semakin beranjak tua, kita harus semakin menghargai setiap momen dalam hidup. Kita memang tidak bisa memutar kembali waktu yang telah kita lewati. Oleh sebab itu, kita harus lebih menghargai waktu dan menikmati setiap momen dalam hidup ketimbang menghabiskan waktu hanya untuk bekerja tanpa membuat tenangan yang berarti. Berikut, ada beberapa alasan yang mengungkapkan waktu lebih berharga daripada uangnya itu. Yang pertama, kamu tidak bisa menghasilkan waktu. Semua orang selalu dapat menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mulai dari melakukan pekerjaan atau bisnis sampingan, menjual barang berharga hingga memenangkan kuis atau lomba. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan lebih banyak waktu. Sudah pasti kamu tidak mungkin bisa menampak usia. Karena bagi makhluk hidup, waktu adalah hal yang terbatas. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki, kamu tidak bisa mengulang masa muda atau masa di mana kamu masih sehat. Bila mengingat hal ini, kamu akan makin menyadari betapa waktu sangat berharga. Yang kedua, waktu menciptakan lebih banyak memori ketimbang uang. Coba ingat-ingat lagi pada momen-momen terbaik sepanjang hidup kamu. Berapa banyak diantaranya yang didasarkan pada uang dan berapa banyak yang didasarkan pada waktu yang dihabiskan bersama sahabat, orang tua atau orang terkasih. Meski bisa saja terjadi, orang tetap akan lebih sering mengenang masa-masa indah bersama dengan orang lain. Ketimbang mengingat hari di saat mendapatkan kenaikan gaji, sepatu baru atau pakaian baru. Yang ketiga, kamu butuh waktu untuk menghabiskan uang. Mungkin kamu adalah seorang miliarder yang memiliki uang yang begitu banyak sampai-sampai baru habis bila digunakan dalam seratus kali hidup manusia. Sayangnya, kamu hanya punya satu kali masa kehidupan di dunia ini. Yang terakhir, uang bisa membeli banyak hal, namun uang tidak dapat membeli kembali waktu berharga kamu. Orang yang nyaris meninggal meminta tambahan waktu, bukan uang. Banyak orang yang menderita penyakit mematikan berharap mendapatkan tambahan waktu hidup di masa-masa akhir hidupnya. Sebaliknya, sedikit sekali orang, bahkan mungkin tidak ada orang yang berharap mendapatkan tambahan uang di saat mau menjemput. Uang mungkin bisa memberikan kita kemewahan, namun waktu memberikan jauh daripada kemewahan. Bila para miliarder tersebut dapat menukarkan seluruh kekayaannya untuk menambah waktu hidup niscaya mereka akan menukarkannya tanpa ragu. Kesimpulannya, tidak berarti uang tidak penting. Jika kamu hanya fokus pada waktu dan tidak menghargai uang, cara ini juga tidak dibenarkan. Masih banyak orang yang memilih mencari uang selagi masih bisa. Hanya saja memiliki lebih banyak waktu luang, lebih penting untuk kebahagiaan daripada memiliki banyak uang. Kamu bisa menggunakan waktu luang untuk pergi berlibur atau beristirahat dan memanjakan diri sendiri. Jadi, jangan terjebak dengan jam kerja ekstra, nikmati, me time, kamu selagi masih bisa. Itu dia teman-teman, pembahasan mengenai pilih yang mana? Punya waktu banyak atau uang yang banyak? Semua pilihan ada di tanganmu. Jangan lupa komentar, like, share ke teman-teman kalian dan juga bantu subscribe dan nonton video-video inspiratif lainnya di channel ini. Terima kasih telah menonton!